Star Vision Plus bekerja sama dengan Legacy Pictures mempersembahkan film drama religi berjudul Laut Tengah. Cerita film Laut Tengah diadaptasi dari novel bestseller karya Berliana Kimberly, disutradarai oleh Archie Hekageri, dan skenario ditulis oleh Oka Aurora. Film ini akan memberikan semangat dan inspirasi bagi penonton untuk tidak menyerah pada keadaan dan selalu bangkit dari keterpurukan. Berdasarkan premis cerita novelnya, film ini akan mengisahkan kehidupan seorang wanita bernama Haia yang rela menjadi istri kedua demi meraih cita-citanya. Haia yang diperankan oleh Yoriko Angeline adalah seorang anak yatim piatu yang sejak kecil tinggal bersama bibinya. Di rumah bibinya, Haia harus menghadapi kekerasan fisik dan mental serta bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan bibinya. Haia juga mengalami pelecehan dari Rian sepupunya yang diperankan oleh Alekrio. Bahkan Haia juga dipaksa bekerja di tempat yang banyak hidung belangnya. Haia menjalin hubungan dengan Zidane yang diperankan oleh Aliando Syarif. Zidane berjanji akan menikahi Haia dan membawanya pergi jauh dari rumah bibinya. Namun, sesuatu yang buruk terjadi pada Zidane. Meninggalkan Haia dalam kesendirian dan keputusasaan. Meski ditinggalkan oleh pria yang paling ia cintai, Haia bisa bangkit dan menyelesaikan pendidikan S1-nya. Namun, karena tidak tahan dengan perlakuan buruk bibinya dan sepupunya serta demi memulai hidup baru jauh dari mereka, Haia berniat melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di Korea Selatan. Namun, beasiswa yang diharapkannya ditutup oleh pemerintah. Haia kemudian meminta bantuan pada dosennya, Profesor Fatih, yang diperadakan oleh Rit Timoti. Kebetulan, Profesor Fatih sedang mencari calon istri kedua bagi suami keponakannya. Aisa, keponakan Profesor Fatih yang diperankan oleh Anna Jobling, menderita penyakit mematikan. Setelah mendengar kisah perjuangan dan latar belakang Haia, Aisa menginginkan Haia menikah dengan bumi suaminya yang diperankan oleh Ibrahim Risad. Dan menjadi ibu bagi putri kecilnya, Suri, yang diperankan oleh Askia Mahira. Profesor Fatih kemudian menawarkan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan S2 Haia sampai lulus di Korea Selatan. Dengan syarat, Haia bersedia menjadi istri kedua dari bumi. Demi meraih cita-citanya, Haia kemudian menerima tawaran itu dan berangkat ke Korea Selatan. Namun, sejak pertemuan pertama hingga menjadi istri sah bagi bumi, bumi selalu bersikap dingin pada Haia. Beruntung, di kampusnya, seorang pria Korea bernama Hanul yang diperankan oleh Gabriel Prince selalu bersikap baik dan menolong Haia. Haia merasa sangat beruntung memiliki sahabat seperti Hanul. Tetapi, kebaikan Hanul mengingatkan Haia pada Zidane, sosok dari masa lalunya yang kelam. Apakah Haia bisa menyelesaikan S2 dan meraih kebahagiaannya? Bagaimana nasib pernikahannya dengan bumi? Tunggu jawabannya dalam film Laut Tengah. Segera tayang di bioskop kesayangan kamu. Film Laut Tengah turut diperankan oleh Chudmini, Jenar Maisa Ayu, dan Nungki Kusumastuti. Film Laut Tengah, coming soon.